Mungkin buat kalian yang suka drama Korea ya, jadi kalian pasti sudah pernah lihat lokasi ini Karena lokasi ini dipakai juga buat syuting drama Korea, Crash Landing on You Halo Razadian semua, balik lagi bareng aku si Arief Sapata Dan hari ini kita berada di Kota Zurich Tadi kita sudah naik kereta dari Kota Basel Itu makan waktu kurang lebih 1 jam ya dari Kota Basel di mana tempat aku tinggal Dan sekarang kita sudah sampai, ini main station Kota Zurich Dan main stationnya ini besar banget teman-teman Kenapa? Karena jalur keretanya banyak banget dan juga bangunan stasiunnya ini besar banget ya Jadi beberapa lantai gitu Kenapa? Karena Kota Zurich ini salah satu kota yang paling penting di Swiss Jadi selain pusat perekonomian, Kota Zurich ini juga merupakan apa ya Salah satu kota yang sering banget dikunjungi turis teman-teman Jadi dari Kota Zurich kalian bisa transit sebentar Terusnya mengunjungi kota-kota wisata di Swiss lainnya Yuk sekarang aku bakal nunjukin kalian suasana di stasiun utama ini ya Yuk ikuti Ya ini kita masih di stasiun utama ya teman-teman Jadi seperti yang bisa kalian lihat sebenarnya stasiun utama ini dipakai Nggak hanya sebagai pusat transportasi tapi juga sebagai pusat perbelanjaan ya Dan pusat perbelanjaannya ini berada di bawah lantai teman-teman Jadi di bawah tanah ya Jadi banyak sekali pusat kalian mau beli apa aja bisa nemu disini Mulai dari elektronik, dari baju, dari makanan Semua ada deh Dan menariknya juga Kalau kalian misalnya lupa beli sembako pada hari Minggu atau Sabtu ya Biasanya kan di kota-kota di Swiss itu hari Sabtu atau hari Minggu Toko-toko itu tutup ya Termasuk pusat perbelanjaan yang menjual sembako Dan kalau kalian kelupaan Itu salah satu-satunya lokasi buat belanja sembako yang masih buka Itu biasanya di stasiun utama ya Makanya kalau hari Minggu, hari Sabtu banyak orang yang main kesini Hanya untuk beli sembako teman-teman Karena cuma satu-satunya lokasi yang buka Ya guys jadi nggak cuma pusat perbelanjaan Kalian mau foto juga bisa Kalian mau bikin paspor, mau bikin ID Butuh foto bisa kesini ke stasiun utama Atau kalian butuh uang, ada ATM dari berbagai macam bank ya Jadi lengkap sekali disini Dan kalau kalian mau jalan-jalan tanpa harus membawa bagasi kalian Kalian juga bisa menitipkan barang-barang kalian disini ya Di stasiun utama Dan lokasi terpenting di Bahnhof atau di Main Station Itu adalah WC umumnya teman-teman Dan yang buat aku sangat kaget dulu teman-teman Adalah tarif dari WC umum ini ya Jadi buat kencing aja Itu kalian harus bayar 1,5 Swiss franc Atau sekitar 20-25 ribu rupiah ya mungkin ya Cuman buat kencing aja Dan kalau buat mandi itu bahkan lebih mahal lagi teman-teman Kita lihat tarifnya ya Dan kalau kalian mau buy all itu kalian harus bayar 2 franc Atau sekitar 50 ribu Terusnya buat ganti popo anak kecil 50 ribu juga Dan buat mandi itu sangat mahal teman-teman 12 Swiss franc Atau sekitar Uh berapa ya ini Hampir 200 ribu teman-teman Jadi buang air aja lumayan mahal ya Kalau di sini ya Kalau di Swiss teman-teman Tapi memang fasilitasnya bagus sekali Dan sangat nyaman untuk digunakan ya Fasilitas toilet umumnya Nah ini teman-teman yang tadi aku bilang tadi ya Jadi di stasiun utama kota Zurich ini juga ada gereja ya Atau gereja stasiun namanya Jadi bahkan fasilitasnya sampai sedetail ini ya Nggak hanya buat transportasi aja Kalian juga bisa berdoa teman-teman Di sini ya Tapi memang hanya untuk umat Kristiani aja ya Nggak ada mesjidnya di sini Oh sorry maaf teman-teman Ternyata ada bisa digunakan buat berbagai macam agama ya Nggak hanya agama Kristen aja Bahkan ada agama Hindu atau Buddha ini Aku nggak tahu Hindu ya Dan juga ada buat Yahudi Walaupun namanya Kirche ya Kirche itu sebenarnya kalau diterjemahin secara langsung artinya gereja Tapi bisa mungkin diterjemahin secara umum sebagai tempat ibadah Ya jadi stasiun utama kereta api itu merupakan salah satu lokasi yang terpenting ya Buat masyarakat Swiss Karena di sini nggak hanya seperti yang aku bilang Nggak hanya buat tempat transportasi aja Tapi juga tempat berkumpul, tempat belanja Ada tempat ibadah Kalian mau cari apotek Apa aja ada di sini ya Bahkan cafe juga ada teman-teman Ayo Mon kita lewat sini yuk Oh iya lah Zadian semua Aku sekarang ditemenin si Mon Tentunya ya Kita saling Kita kalau traveling selalu bareng Jadi Paling enak memang kalau traveling Nggak sendirian ya Ada teman kalian bisa Bisa ngobrol-ngobrol di jalan Jadi Jadi seru, lebih seru Ya teman-teman Tadi dari stasiun utama Terus kita keluar Dan kita langsung berada di Bahnhofstrasse namanya Dan Bahnhofstrasse ini adalah salah satu lokasi pusat perbelanjaan terpenting di kota Zurich Karena di sini banyak sekali barang-barang branded dan segala macam hal yang kalian pengenin ada di sini teman-teman ya Ya Allah Zadian seperti di kota-kota besar Eropa lainnya Transportasi di kota Zurich ini juga seperti biasanya ya Ada bus, ada tram Terusnya kalian bisa naik kereta antar kota Lengkap sekali Bahkan ada skuter juga Dan sepeda yang bisa disewa ya Jadi praktis banget buat kalian yang Pengen lebih Lebih menikmati udara segar Kalian bisa nyewa sepeda Buat kalian yang pengen lebih cepat Kalian bisa naik tram Dan lain-lain Ya walaupun ini pusat perbelanjaan yang paling terkenal Tapi hari ini sepi sekali ya Jadi ini bukan hanya Karena lagi pandemi Tapi ini juga karena hari Minggu teman-teman ini Kenapa hari Minggu di kota-kota besar di Swiss itu selalu sepi teman-teman Karena hari Minggu buat mereka adalah hari buat keluarga ya Jadi ini pemandangan yang wajar Kalau di Swiss buat hari Minggu teman-teman Dan tentunya Swiss itu sangat terkenal dengan Perhiasan dan jam tangannya ya Jadi di Bahnhof Strassen ini banyak sekali toko-toko jam tangan Toko perhiasan Toko-toko branded lainnya Barang-barang luxury lainnya ya Ya teman-teman Jadi spesialnya kota Zurich ini apa? Ini salah satu kota yang Ini salah satu kota besar di dunia yang paling mahal teman-teman ya Jadi harga buat living cost disini Dan pendapatan orang sini juga tinggi sekali Jadi makanya nggak aneh Kalau kalian disini bakal melihat banyak sekali mobil-mobil mewah ya Jadi biasanya kalau aku bandingin dengan kota-kota besar Eropa lainnya Zurich itu salah satu lokasi yang Orangnya pakaiannya ekstravagans Dan mobil-mobilnya mewah Kalian bisa nemuin segala macam mobil Merek mobil mewah Kesukaan kalian disini Ya beruntung sekali hari ini kita dapet cuaca yang bagus Karena sebenernya minggu ini cuacanya tuh lagi banyak musim salju Banyak turun salju Terusnya hujan Dan kita beruntung banget hari ini Mungkin karena aku lagi mau nunjukin kota Zurich ke kalian Jadi cuacanya ikutan ya Jadi cuacanya memang lagi terang-terangnya ini Jadi beruntung kalian Buat kalian pencinta jam tangan Disini seperti yang aku bilang tadi banyak sekali dijual jam-jam mewah Dan harganya juga cukup wow ya Jadi bisa kalian lihat itu jam tangan ada yang 16.500 Swiss Franc Atau 250 jutaan ya Jadi Dan ini harganya memang tinggi sekali teman-teman Gak ada batasnya kayaknya ke atas ya Kalian bisa nemuin jam tangan yang harganya bermiliar-miliaran di kota Zurich ini Dan cara tau kalau harga jamnya mahal itu biasanya ketika kalian lihat gak ada harganya Kalau gak ada harganya ini berarti semakin mahal ya teman-teman Dan ini gak ada harganya semua dan berarti memang cukup mahal Karena kenapa kalau gak begitu mahal Kalau masih terjangkau lah Itu biasanya harganya tertulis Tertera teman-teman Jadi kalau kalian pengen tau harganya kalian harus tanya Atau kalian harus google ya Ya teman-teman tadi ada yang nanya Ada Q&A yang masuk aku Mereka nanya gimana sih caranya bisa beli barang-barang branded Tapi dengan harga yang terjangkau ya Yang agak lebih murah Itu salah satu tipsnya yang bisa aku kasih Kalian selalu ngikutin musim ya Jadi misalnya kalian mau cari barang branded murah Untuk musim panas Kalian belinya di akhir musim panas teman-teman Dan kalau kalian pengen cari barang buat musim dingin Kalian carinya di akhir musim dingin gitu Jadi ketika musim itu berakhir Biasanya toko-toko itu menjual barang-barangnya secara sale Besar-besaran ya Dan itu juga berlaku buat pakaian khususnya ya Jadi buat pakaian itu mereka biasanya masih punya koleksi buat musim dingin Tapi karena mereka khususnya barang-barang branded itu kan Biasanya desainnya gak bisa kalian jual dua kali ya Jadi gak bisa kalian jual musim ini terus musim depan dijual lagi Jadinya mereka pengen sebisa mungkin menjual barang-barang tersebut di musim yang sama Makanya selalu belanja pakaian di akhir musim Jadi sekarang musim dingin tapi masih pertengahan ya Jadi ini musim dingin bulan Januari Dan musim dingin itu berakhirnya sekitar bulan Februari ya Akhir Februari Dan kalian kalau mau belanja mode buat musim dingin Kalian belanja akhir Februari Itu tipsnya ya Oke lah Zadian sekarang kita memasuki bagian jalan Bahnhofstrasse yang penuh dengan barang-barang branded ya Dimulai dari toko jam Disini ada semua merek yang kalian cari lah Disini ya dari mulai Rolex terusnya Apa ya aku gak begitu kenal sih merek-merek jam tangan Tapi biasanya orang kalau mau nyari jam tangan di toko seperti ini ya Namanya Bu Buhrer Ini salah satu Ini salah satu Apa nih toko Toko yang menjual jam-jam mewah Jam dan perhiasan Ya lah Zadian disedepan kita ada toko jam tangan hublo Dan ini dari berbagai macam jenis merek jam tangan salah satu yang aku tau ya Dan merek jam tangan hublo ini juga harganya cukup bombasti sih temen-temen Jadi cukup mahal Kenapa aku tau merek ini? Karena aku dulu sempet kerja di restoran Dan restoran itu dulu sempet meng-hostin acara event buat jam tangan ya Dan pemilik dari jam tangan hublo ini sempet mampir kesana Jadi aku tau siapa yang punya merek jam tangan ini Dan makanya salah satu merek jam tangan yang aku kenal adalah hublo ya Prada Jadi semua barang-barang bermerek terkenal ada disini ya Dan tiba-tiba di jalan ini ada gereja temen-temen Ada channel Ada Apa ini? Susah sekali bacanya ya Fascheron Konstantin Dan gak lupa tentunya buat pencinta jam tangan Pasti kalian tau Patek Philippe Patek Philippe ini salah satu merek jam tangan paling mahal ya Jadi kalo gak salah Jam termahal dunia saat ini Dipegang oleh perusahaan Patek Philippe Ini perusahaan jam tangan dari Jenewa Jenewa ya mungkin kita suatu saat bisa jalan-jalan ke Jenewa juga ya temen-temen ya Makanya tulis di komentar Apakah kalian pengen melihat suasana kota Jenewa Mungkin kalo kalian pengen kita bisa mampir suatu saat Ya ini jam eksklusif sekali ya Dari Patek Philippe ini Celebrity-celebrity terkenal dunia biasanya juga punya koleksi Patek Philippe Karena ini Walaupun aku gak begitu ngerti jam Tapi Patek Philippe itu cukup terkenal sebagai jam yang paling eksklusif ya Ya temen-temen jadi Banhof Strasse ini seperti kayak one stop gitu ya buat orang-orang kaya Jadi kalian bisa keluar langsung dari kereta Dari stasiun utama Terus kalian belanja barang-barang mewah disini Dan kalian bisa juga Apa Ke bank Ke bank private bank Atau ke bank-bank besar yang mengurusin harta kalian gitu Jadi memang banyak sekali orang-orang kaya di dunia yang punya uang di Swiss ya Dan aku yakin juga banyak sekali konglomerat-konglomerat Indonesia yang punya uang di Swiss ya Gatau siapa aja Mungkin kamu Ya lah Zadian sekarang kita lagi jalan menuju kota tua Dan kita disambut dengan gereja Yang sangat Bagus ya bentuknya ya Ini juga gereja ini lokasinya berada di Salah satu tempat nongkrong-nongkrong di kota Zurich temen-temen Nama gerejanya adalah Fraun Munster Eh Fraun Munster maksudku Kenapa Fraun Munster? Karena ini dulunya adalah lokasi biarawati temen-temen Jadi biara Lokasi biarawati ya Jadi buat yang biara perempuan Dan lokasinya berada di dekat dari Bahnhof Strasse tadi Dan di depan Fraun Munster ini ada Semacam apa ya Semacam lapangan terbuka Dimana orang Zurich suka nongkrong-nongkrong temen-temen Makanya di depan Fraun Munster ini juga banyak kursi Disediakan kursi Supaya kalian bisa duduk-duduk ya Dan di sekitaran Fraun Munster ini ada restoran Terusnya ada kafe, bars Jadi semua yang kalian butuhin Buat enjoy hari-hari dan waktu luang kalian ya Ya Lazadian Jadi ceritanya gereja Fraun Munster ini Sebenernya dibangun oleh Raja Louis dari Jerman ya Yang dia bikinin gereja ini buat anaknya Anak perempuannya Hildegard Yang kebetulan anaknya itu menjadi seorang biarawati ya Jadi sekalian dia bangunin gerejanya disini Kenapa? Karena lokasi ini memang dulunya adalah lokasi biarawati ya Makanya namanya Fraun Munster Fraun dalam bahasa Jerman yaitu perempuan Dan di daerah Fraun Munster ini banyak restoran terkenal teman-teman Salah satunya adalah restoran Tsunfhaus Zurwak Dan ini restoran terkenal yang menjual makanan ciri khas dari Swiss ya Atau bahkan dari lokal Zurich Dan di dekatnya juga ada air mancur yang bentuknya cukup unik Ini salah satu lokasi yang paling cocok buat ambil foto Instagram teman-teman Karena di belakang air mancur ini ada restoran Orsini Ada restoran Tsunfhaus Dan lokasi ini juga sering sekali dipakai buat apa ya Makan-makan buat kalau kalian acara pernikahan gitu kan Jadi kalau orang sini Kalau mereka dari gereja selesai nikah Terusnya makannya di restoran-restoran seperti ini teman-teman Tentunya yang buat yang mampu ya Karena harganya bisa dipastikan cukup mahal Terima kasih telah menonton Ya sekarang kita masuk ke kota tua Di Zurich Ya sebenarnya tadi udah kota tua juga ya Tapi ini kita masuk ke ganggangnya teman-teman Dan menariknya disini banyak sekali butik-butik kecil Yang menjual apa aja ya Bahkan dari alat-alat rumah tangga juga ada di kota tua disini Jadi sebenarnya kota tua ini juga pusat perbelanjaan juga ya Ya di ganggang di kota tua ini Kalau kalian ngeliat ke kiri kanannya Kalian bisa Ada gang juga yang berujung pada sungai Limat ya teman-teman ya Jadi sungai Limat itu sungai yang melewati kota Zurich Kalau di Basel itu ada sungai Rehn Kalau di Zurich ada sungai Limat ya namanya Ya yang seru juga di kota tua di Zurich Di bangunan-bangunan bersejarahnya ada informasinya ya Jadi kayak di depan saya ini ada bangunan Grusserkonik Dan disini tertulis informasinya teman-teman Tapi dalam bahasa Jerman Jadi mungkin kalian harus google juga ya Buat tau ceritanya dalam bahasa Inggris Jadi ini bangunan yang cukup bersejarah juga teman-teman Jadi bangunannya memang sudah sangat tua Tapi kalau kalian lihat di lantai pertamanya Itu biasanya pertokoan dan menjual barang-barang Barang-barang keperluan sehari-hari ya Tapi ini unik juga teman-teman Karena ini tokonya menjual buat alat cukur ya Jadi buat kalian yang punya usaha cukur Salon gitu kalian bisa belanja Alat-alat kalian di toko ini teman-teman Yuk aku tunjukin sedikit Kalau kita ngelewatin gang kecil Di kota tua Itu ujungnya memang seperti yang aku bilang tadi Sungai Limat ya Dan mungkin kita bisa dapet view yang menarik Kalau kita keluar dari gang kecil seperti ini teman-teman Wow Ya inilah pemandangannya dari kota tua Kalian keluar terus kalian melihat sungai Limat Dan ini pemandangan panorama kota tua di kota Zurich Jadi kalau kalian mau foto-foto Ini juga salah satu yang spot Paling Instagramable ya Dengan background gereja Jadi ini salah satu ikon kota Swiss ya Lokasi tempat ini syuting Apa? Di sini? Oh iya ini juga Simon bilang tadi Ini salah satu lokasi drama Korea Crash landing on you ya Crash atau crash? Crash landing on you Buat kalian pencinta drama Korea Drakor Ya di kota tua ini banyak Usaha atau toko yang cukup tersembunyi teman-teman Seperti misalnya salon ini ya Jadi lokasinya cukup tersembunyi di balik tangga Tapi biasanya mereka memang promosinya dari mulut ke mulut Dan sudah punya reputasi gitu ya Jadi walaupun lokasinya tersembunyi Tetap bisa banyak pelanggan yang datang ke situ Oh iya sekarang kita terus nyoba naik ke atas Karena kita bakal nunjukin salah satu lokasi yang Kalian harus wajib untuk ke sini Kalau kalian ke kota Zurich ya Lokasinya ada di bukit di kota tua teman-teman Ya teman-teman ini adalah salah satu lokasi ketiga Yang aku rekomendasiin Kalau kalian main ke kota Zurich Yaitu adalah Benteng Lindenhof Jadi Benteng Lindenhof ini lokasinya Di bukit Di salah satu bukit di kota tua Dan Ini Dari sini kalian bisa melihat Keindahan panorama kota Zurich ya Dan yuk aku tunjukin pemandangannya dari atas sini ya Wow Ya seperti inilah pemandangannya teman-teman Jadi dari atas sini kalian bisa melihat kota Zurich Yang dilewati oleh Sungai Limat ya Dibelah oleh Sungai Limat Dan di depan situ itu kota tua teman-teman Lanjutan kota tua ya Jadi kota tua ini Seperti Ada di dua sisi kota Zurich sebenarnya Tapi kota tua yang terkenal itu sebenarnya di sudut sana ya Yang jadi banyak Turis-turis Kalau mencari kota tua Biasanya kota tua di sebelah sana tuh Ya jadi spesialnya juga buat Fontaine Hedwig ini Mungkin buat kalian yang suka drama Korea ya Jadi kalian pasti Sudah pernah lihat lokasi ini Karena lokasi ini Dipake juga buat syuting Drama Korea Crash Landing on You Jadi Buat kalian yang hafal scene-nya Pasti kalian tau ya Coba tulis di komentar Apakah kalian tau Udah pernah nonton lokasi Maksudnya scene yang Diambil di lokasi ini ya Sekarang kita melewati jembatan Nyebrangin Kota Apa yang Nyebrangin sungai Limat Dan kalau kalian terus jalan ke sana Itu nanti kalian bakal Menuju ke Danau Zurich ya Zurich Se Ya kita menuju Salah satu lokasi Foto-foto Instagram berikutnya ya Ini juga sangat populer Lokasi ini Letaknya di bawah kaki Gereja Munster Dengan background Gereja Frau Munster Jadi namanya Banyak Munsternya Ya jadi gimana lah Zadian Apakah Zurich bakal jadi Salah satu tujuan wisata Kalian berikutnya Coba tulis di komentar ya Kenapa kalian Mau ke Zurich Dan lokasi mana Yang kalian penasaran banget Untuk Yang pengen banget Kalian kunjungin ya Kalau kalian ke Zurich Tadi kan udah aku tunjukin beberapa lokasinya ya Oke lah Zadian semua Itu tadi jalan-jalan kita Di kota Zurich Jadi aku udah nunjukin Tiga lokasi Yang aku Rekomendasiin banget Buat kalian Coba kalian tulis di komentar Lokasi mana Yang membuat kalian Pengen Segera berkunjung Ke kota Zurich ya Dan kenapa Alasannya Dan aku sekarang mau pamit Terima kasih banget Udah nonton Yaudah aku disini Syarif Sabata Dan dibantu oleh Simon Quick Aku pamitan Sehat selalu Dan sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Bye-bye Walau seringku Perih terkena Tapi yang ini Berbeda Hanya dirimu Yang sungguh-sungguh Bisa Melumpuhkan Aku Habis Tiada Tersisa 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 Terima kasih.